Gimana sih ceritanya, kronologinya? Mas Piki sampai rame ini gimana? Iya pada awalnya kan waktu hari itu kan saya di kontrakan. Nah di kontrakan terus saya ditelepon tuh sama bos saya, matan bos saya. Katanya disini mampir ke rumah. Saya mau ngechat katanya, mau ngechat rumah. Terus saya mampir, udah nanti saya jam 9-an aja, 9 pagi saya kesana ke rumah gitu. Terus nyampir lah jam 9 pagi tuh. Nah terus saya langsung jalan sampai di tempat jam 10, setengah 10-an. Terus nyampir tempat itu kan udah ditungguin sama si yang punya rumah. Terus sama si HA sama si tetehnya udah ditungguin. Nah terus saya tuh nyampe disitu pas mereka buru-buru memperangkat kerja. Dulu lah saya, kami buru-buru, kamu gini mah enak, dirumah dulu aja gitu nungguin. Sambil nungguin anak-anaknya yang masih kecil kan ada dirumah sendirian. Udah tinggal? Iya tinggal. Mas pergi, Mas Piki tetep di rumah? Iya kamu nungguin dia sih, mau nggak. Udah nggak apa-apa nungguin. Sampai sore terus, pas sore jam 3 si tetehnya datang ke rumah pulang. Terus pulang, si kakaknya tuh kakaknya anak-anaknya itu maik sekolah. Belum ada yang jemput. Katanya kan bapaknya pulangnya telat katanya. Pulangnya telat bapaknya. Jadi kamu mau nggak jemputin? Yaudah nggak apa-apa mau jemputin. Pas saya jemput ke sekolahan itu. Apa, saya nunggu disitu di sekolah itu nggak lama sebentar baru ada yang foto-foto. Foto-foto. Foto-foto selfie tuh. Depan saya, belakang saya foto-foto selfie. Saya kira kan itu cuma biasa. Saya kira itu biasa lah. Jadi saya nggak mau apa. Foto selfie siapa ke siapa itu? Ada orang? Ada orang yang foto-foto selfie di depan saya, di belakang saya, di samping saya seperti itu. Nah, saya kira kan itu cuma isang kan. Mereka cuma isang foto-foto. Terus saya cuma membiasakan aja. Anggota kali ya? Hmm? Mungkin. Terus saya membiarkan. Terus anak itu kan naik ke motor saya. Terus saya bawa ke rumah pulang. Nah, setelah saya nyampe di tempat itu baru. Baru sebenarnya berbincang sebentar sama yang punya rumah. Terus si bapaknya juga pulang ke situ kan. Mampir ke situ. Iya, bosnya. Iya, bosnya kan mampir ke situ. Rumah neneknya. Terus. Nggak berserang lama sih. Saya mau maghrib kan, mau uduh. Mau ambil uduh. Nah, setelah ambil uduh, langsung digerbek gitu. Yang orang foto-foto selfie tadi ada nggak di situ? Ada. Ini bukan ngejar. Berarti ini kayak tukang cilok, tukang segala macam. Iya, tukang cilok-cilok. Tapi bohate. Tukang mas. Oh, jadi ini mungkin, wah ini nih. Pro-pro selfie tapi Mas Peggy masuk di dalam fotonya gitu ya? Iya, mungkin. Seperti itu. Itu berarti pas lagi jemput anaknya bos ya? Iya. Sekitar jam limaan sebelum maghrib ya. Habis jam tiga keluar sekolah. Iya, bener. Berapa orang yang berarti? Banyak gitu. Banyak sekali. Kayak di film-film pokoknya. Kayak di film-film. Berarti ngikutin dari sekolah? Atau memang udah tahu alamatnya bos? Kemungkinan ngikutin kemungkinan. Atau nggak tahu, udah tahu alamatnya. Iya. Kalau misalnya udah tahu alamatnya dari siang bisa jadi datang. Mungkin diikutin dari sekolah. Iya. Jaraknya jauh dari sekolah ke? Dekat ya, cuma 10 menitan. Hmm. 10 menitan deket. Iya. Itu rumah bos yang pas digerbek itu gimana tuh? Tetangga pada hebat? Pada hebat. Pada hebat. Keluar semuanya. Pada ramai pokoknya. Wah, anak-anak pokoknya. Iya, anak-anak pokoknya. Ya, ramai pokoknya. Jadi kan rumah kan di gang. Ramai tuh penuh-penuh. Jadi mobil polisi. Mobil polisi di depan. Di depan jalan. Besar ya. Iya, jadi masukkan pakai motor gitu. Ada yang jalan kaki gitu. Jadi kan saya dinaikin ke motor. Terus langsung dibawa ke depan mobil. Langsung dimasukin, terus dibawa ke polisi terdekat. Habisnya sampai di polisi terdekat itu masukin sebentar. Digreda, terus langsung dilakban mata. Langsung dimasukin ke mobil, bawa ke polda gitu. Oh, mata dilakban? Iya. Ambil di Borgor. Kori juga ya? Iya. Saya gak kebaik kalau saya kayak gitu. Aduh, ambil tangan. Kira-kira ada berapa petugas? Banyak sih. Banyak. Om bulu, tulung bulu anak? Iya, ada. Ake ya? Ake. Padahal nangkep sedih satu orang ya? Iya, satu orang. Kuli bangunan coba. Terus, bosnya Mas Peggy ada di situ kan? Ada, ikut dibawa ke polda. Oh, ikut di BAP gak ada di tanya-tanya ya? Iya. Dia sama sekali kayaknya. Aduh, saya juga liat berapa kali dia di Youtube ya. Iya. Pernah liat? Peggy ada di sini terus, kok Robby ada di sini terus. Mana-mana. Ya namanya panggilannya ya emang Robby. Iya. Tapi Mas Peggy, tau gak? Pas itu gitu terus, dari penggerbekan sampai di dalam. Lagi masa-masa kelam itu ya, masa-masa gelap. Di luar tuh orang-orang pada dukung. Di luar orang-orang pada support. Awal sih gak tau sama sekali. Karena waktu di dalam tuh gak ada akses sama sekali. Gak ada akses buat dunia luar. Gak ada sebenarnya, ditutup total. Kalau teman-teman tim kuasa hukum, belum? Belum, waktu itu sama 20 hari tuh. Gak ada total. Jadi gak ada yang junggu, gak ada yang ngaparin. Iya. Jadi saya di dalam tuh bener-bener ngasih saya sendiri. Keluarga sempat besuk di 20 hari pertama itu? Keluarga tuh dari pihak Mama sama Ibu Nyanti dan ada temen Ibu Yoni satu lagi tuh pernah. Waktu BAP aja tuh. Pas waktu BAP, hari kedua tuh. Baru beliau jemuk. Oh, sempat. Nampingi saya. Terus setelah BAP itu udah. Saya dimasukin ketahanan sama 20 hari. Saya gak boleh berinteraksi. Oh, gak boleh ada tamu. Gak boleh ada tamu. Gak boleh sama sekali. Terus misalkan ada temen-temen yang ngobrol sama saya. Ngajak ngobrol juga. Dibatasin gitu. Itu selenya berapa orang? Sel waktu saya pertama 20 orang. Kadang-kadang binda-binda sih. Kadang dapet yang kamar 20 orang. Dapet yang 17 orang. Yang terakhir 12 orang. Ukuran berapa sih dia tuh sel tuh? Ukuran gitu ya. Gedean ini sih. Ini lebih gede sih. Dua kali empat ke tiga kali empat. Jadi sepertinya depan ini sampai itu tuh. Kan tempat tidurnya kan jajar sih. Menghadap gitu kan. Jadi kamar-kamar di sini gitu. Gitu. 20 orang? 17. Iya. Kalau tidurnya misalkan 20 orang. Gini semua. Miring semua tidur tuh. Gak bisa gini. Gitu. Kaki kena kepala. Kepala kena kaki ya? Terus jadi 20 hari tuh. Belum tau kabar dunia luar. Belum tau sama sekali. Beritaan ramai. Belum tau sama sekali. Mulai tau nya tuh pas. Mulai tau ada tahanan yang baru masuk. Tahan baru masuk. Tahan baru masuk. Tahanan beda kasus ya. Maksudnya tahanan Polsek nya ya. Iya. Borda. Oh itu di Polda ya. Oh di Polsek ya. Oh iya. Oh di Polsek tuh awal pengebukan. Awal itu cuma dimasukkan. Iya pengebukan, periksa. Iya. Langsung bawa lagi ke bawaan mobil. Bawa ke Polsek langsung. Wah hari itu juga. Hari itu juga. Jadi dimasukin ke Polsek itu gak ada 5 menit, cuma 2 menit-2 menit. Dari Cerbun ke Bandung itu? Enggak, di Bandung sini. Oh iya, bosnya di Bandung. Di Bandung, langsung dibawa ke polda gitu. Nah setelah saya dimasukin ke tahanan itu yaudah, gak boleh akses sama sekali. Terus pas saya tahu akses di dunia luar itu karena ada tahanan baru masuk. Gimana, cerita apa? Ya mereka cerita. Masih ingat gak, orangnya kasus apa itu? Ini kasus utamanya jangan, gak enak. Tarkoba. Terus dia bilang apa dia? Dia bilang, ih kamu hebat. Ini PG ya, PG setiawannya. Kamu hebat. Kamu hebat, di luar tuh banyak ramai banget. Berita semua, isi TV tuh isinya kamu semua. Berita isi penuh dengan kamu. Banyak yang dukung, mulai netizen, mulai. Itu pertama kali denger. Iya pertama kali. Mulia luar itu dari tahanan baru masuk. Iya, terus katanya dia, pengacara kamu juga banyak. Kamu punya uang dari mana buat bayar pengacara? Banyak sih. Kata saya dia penasaran, gak asalnya gak tahu ya. Emang iya gitu, pengacara saya banyak. Iya, kamu tuh pengacaranya ada lebih dari 74 lebih katanya. Ngedukung kamu, orang-orang hebat semua. Terus juga, apa namanya itu, masyarakat di Indonesia dukung kamu semua. Pas saya gak masuk. Dari itu tuh saya masih belum percaya. Nah setelah 20 hari kemudian, Adalah ibu Yanti dan mama tuh boleh dibolehin masuk. Boleh masuk, boleh jenguk pertama itu. Nah ternyata saya nanya ke mama itu memang benar gitu ya. Benar. Iya, pada total 74 pengacara. Jadi mungkin karena 20 hari gak boleh dijenguk gitu ya. Iya gak boleh jenguk. Sebenarnya udah ada tim mungkin ya kuasa hukum. Iya. Mungkin terus ya saya konfirmasi ke mama. Mama menyatakan benar, udah banyak dukungan buat kamu. Iya kata saya tuh pertamanya saya, Mama ini nanti bayarnya kayak gimana gitu. Iya kan sementara, karena kita kan keluarga gak mampu sih. Bayarnya nanti gimana mau. Jangan sampe utang-utang kata saya. Iya betul. Bahaya kan. Terus kata mampu gue ini mah suka rela. Mereka suka rela. Gue antut tulus tanpa pambri. Tanpa minta bayaran. Karena mereka ya ibaratnya gini apa. Mau nabukkan keadilan terus tulus. Iya. Karena kata saya tuh alhamdulillah bersyukur. Iya makasih nih timnya Mbak Yanti. Iya. Timnya Pak Tony, makasih.